Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Daphni, buka suara untuk menanggapi viralnya tindakan lurah benda baru. Untuk diketahui beberapa waktu lalu, sempat beredar video viral yang memperlihatkan lurah benda baru, Saidun mengamuk gara-gara siswa titipan yang ditolak oleh sekolah. Terima hal tersebut, Benyamin menyatakan pihaknya akan melakukan penjopotan pada Saidun. Hal tersebut dikakakan Benyamin saat dihubungi pada Sabtu 18 Juli 2020. Hingga kini Pemko Tangsel masih menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polsek Pamulang. Benyamin berharap polisi dapat menindak tegas terhadap perilaku lurah yang melanggar kode ATK ASN. Seperti diketahui sebelumnya, Saidun rekam kamera CCTV melakukan keributan di SMA Negeri 3 Tangsel. Aksi ini dilakukan karena sekolah tersebut tidak meloloskan sejumlah siswa yang direkomendasikannya. Dalam aksinya, Saidun bahkan menendang toples kaca yang berada di atas meja. Tidak senang dengan sikap lurah, pihak sekolah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pamulang. Saidun dilaporkan dengan tuduhan pasal 335 ayat 1 dan 406 KHP, kekerasan atau ancaman kekerasan dan perusahaan barang. Jujur ya, jadi kejadiannya, ya kemarin sih sebetulnya ini masalahnya sudah selesai nih. Sebetulnya Pak Lurah sudah kesini, sudah minta maaf ya dengan didampingi oleh aparat dari pemerintah, ada Pak Camat, kemudian juga ada Pak Tepoh, ada Pak Hadiyoyo, ada dari BKD sendiri yang menjadi atasan beliau. Alhamdulillah tadi kita sudah, kita kan intinya yang penting dari kejadian kemarin dengan Pak Lurah melakukan tindakan, kan mungkin adik-adik semua sudah lihat ya videonya, itu seperti apa, tindakan menendang makanan yang ada di meja. Dan kita menunggu beliau untuk datang ke sekolah, untuk minta maaf secara, apa namanya, pribadi, secara gentleman lah gitu ya. Alhamdulillah dengan dimediasi oleh aparat dari pemerintah, beliau sudah minta maaf sampai berkali-kali, dan kita, saya sih secara pribadi ya, karena namanya manusia, memang udangnya hilang, kemudian Allah juga maaf-maaf, kita sudah memaafkan secara pribadi ya. Hari Jumat Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!